Pengen jadi konten kreator tapi nggak punya sampel? Kamu nggak usah khawatir, guys. Di sini, gue bakal share gimana cara membuat video keranjang kuning tanpa produk sampel. Follow akun gue dan save video ini biar nggak lupa. Jadi, kendala kreator pemula di sini adalah keterbatasan sampel. Itu yang gue alamin saat dulu. Dulu, waktu gue pengen mulai konten jadi konten afiliate, itu gue request sampel nggak pernah dikasih. Apa sih penyebab kita request sampel nggak pernah dikasih sama seller atau brand? Jadi, ketika kita ada daftar afiliate, kita klik produknya. Di situ, ada sampel gratis tapi kita nggak pernah di-approve sampelnya. Yang kalian harus sadari adalah, kenapa brand tidak meng-approve? Jadi, brand atau seller itu bisa ngecek akun kalian rajin posting apa nggak, akun kalian sering live streaming apa nggak, akun kalian nge-set nggak bulan ini. Dan seller itu bisa reset terhadap kreator-kreator yang ada di TikTok. Itu yang membuat seller ini bisa memberikan produk atau tidak. Apalagi, kalian tidak pernah membuat video-video tentang produk atau berjualan di keranjang kuning. Kalau kalian nggak pernah bikin video keranjang kuning, otomatis seller itu mengecek akunnya dan ternyata postingan ternyata bucin, postingannya nggak jelas. Otomatis seller itu tidak akan memberikan produk. Bisa jadi produk yang dikirim tidak dibuatkan video. Bisa jadi produk yang dikirim tidak dimasukkan dalam live streaming. Nah, itu yang membuat seller-seller tidak memberikan sampel produk, walaupun dia memberi keterangan sampel produk gratis. Sekarang, gue mau ngajarin kalian gimana sih caranya membuat konten video tanpa punya sampel. Yang pertama, kalau kalian nggak punya sampel, kalian bisa cek di TikTok. Kalian pilih produk-produk apa di TikTok yang di rumah kalian pernah beli di marketplace. Contoh, ternyata kalian pernah punya jam tangan. Dan kalian cek jam tangan yang kalian punya ini ada nggak di TikTok shop? Dijual nggak di TikTok shop? Kalau jam tangan ini dijual di TikTok shop, kalian bisa bikin konten jam tangan ini yang sudah kalian miliki. Jadi, kalian nggak perlu sampel. Atau kalian punya apa? Kalian punya panci. Ternyata di TikTok shop juga ada yang jual. Yaudah, tinggal kalian buatin konten panci dan kalian masukkan keranjang kuning. Jadi, jangan pernah ngeluh. Kalian nggak dapat sampel, makanya nggak bisa bikin konten. Gitu ya, guys. Itu yang gue jalanin pertama kali. Gimana caranya memulai jadi konten kreator di TikTok affiliate. Pakai barang-barang yang pernah kita beli dan cek di TikTok ada yang jual apa nggak. Kalau ada, langsung buat videonya, langsung bikin kontennya. Nah, bikin rutin setiap hari. Banyak teman-teman gue yang bikin satu hari satu konten. Kayak Mas Adli Hibatul dan lain-lain. Terus ada juga konten kreator seperti Mas Berto yang brutal membuat konten. Dan banyak sekali konten kreator yang lain yang sehari lima. Terus ada Mas Endro Seto yang sehari bikin sepuluh konten. Jadi, bikin dulu. Bikin dulu. Dan ternyata luar biasa banget. Dampaknya setelah beberapa bulan, mereka bisa mendapatkan omset puluhan juta setiap bulan. Jadi, gimana? Masih ngeluh karena nggak punya sampel? Udah, nggak usah ngeluh ya. Jadi, mulai aja bikin konten pakai produk yang ada di rumah. Dan cek di Ketokopedia ada nggak sih produknya. Kalau ada, langsung buat videonya dan eksekusi video konten affiliate kamu. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa di-follow, di-share, dan save video ini biar nggak lupa. Terima kasih telah menonton!